523 siswa siswi SD Negeri 1 Krandegan Banjarnegara antusias mengikuti sosialisasi tangga bencana di sekolahnya yang disampaikan oleh narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara BBBD Banjarnegara terus mengintensifkan sosialisasi agar anak-anak sejak usia dini mendapatkan pemahaman terkait potensi ancaman bencana yang mungkin saja ada di sekitar mereka target sosialisasi adalah pelajar yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA sederajat bahkan pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada anak-anak melalui kegiatan belajar kebencanaan bersama siswa siswi TK Kepala SD 1 Krandegan, Yuni Ambarwati mengatakan motivasi sekolahnya mengadakan kegiatan tanggap bencana antara lain ingin mengenalkan para siswa tentang informasi dan pengetahuan pentingnya antisipasi dini terhadap datangnya bencana Kepala SD 1 Krandegan, Yuni Ambarwati mengatakan kegiatan tanggap bencana Kepala SD 1 Krandegan, Yuni Ambarwati mengatakan kegiatan tanggap bencana ini sudah lakukan ini SD baru pertama ini dibanjar dan karena banyak ada istilah sekolah aman bencana Jadi sekolah aman bencana itu satu bangunannya aman, anak-anak mengetahui tentang bencana itu Tanda-tandanya apa, bagaimana upaya penyelamatannya Jadi ini harus kita lakukan ke beberapa sekolah sehingga pada saatnya kalau ada terjadi sesuatu ini anak-anak sudah tergiasa tidak mulai ketanikan, ini adalah hal yang positif sekali Termasuk pemasangan jalur evakuasi? Jalur evakuasi memang ada ketemuan gedung pemerintah itu harus ada jalur evakuasi Nanti juga nanti akan kami lakukan dengan teman-teman untuk membuat jalur evakuasi dan titik kumpul Dan pada hari ini selain pengenalan kebencanaan itu juga ada simulasi nanti Jadi nanti ada titik kumpul anak-anak ini Nah harapannya nanti pada saat, kita tidak harapkan tapi kalau ada kejadian ini bisa antisipasi dari anak-anak sekolah itu sendiri Sementara itu Kepala Pelaksana Harian BBB di Banjarnegara Arief Rahman menjelaskan pihaknya memang tengah giat melakukan sosialisasi kebencanaan pada generasi muda khususnya siswa sekolah Yang menargetkan pada masa mendatang akan makin banyak lagi siswa sekolah di wilayah setempat yang mendapatkan materi mengenai kebencanaan Dengan begitu diharapkan menjadi salah satu upaya penguatan budaya masyarakat tangguh bencana Dari Banjarnegara, Inung Triyan, Sateli TV, Mewartakan